Halo sobat kabar mula, udah hari selesai nih. Jangan lewatkan match PCS vs Madura United dan tebak skornya untuk mendapatkan jersi PCS dari kita. Dan jangan lupa tonton live kita besok Sabtu ya. Panser biru buat petisi nih, untuk menolak sanksi dari kompis yang cukup memberatkan. Kira-kira suara dari fans PCS akan didengar gak ya? Panser biru menggalang dukungan menolak sanksi Komite Disiplin PSSI yang menghukum PSS Semarang menggelar pertandingan tanpa penonton di sisa Liga 1 2023-2024. Penggalangan dukungan ini dilakukan lewat petisi di website cheng.org. Seperti diketahui, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman kepada PCS untuk tericu penonton saat agak menjamu PSS Sleman Minggu 3 Desember 2023 lalu di Stadion Jatidiri, Semarang. Selain menghukum pertandingan tanpa penonton, Komdis PSSI juga memberikan sanksi denda 25 juta rupiah kepada PCS. Dalam isi petisi berjudul menolak keputusan Komdis PSSI kepada klub PSS Semarang perihal laga tanpa penonton tersebut, Panser biru menilai sanksi dari Komdis PSSI sangat memberatkan. Menurut Panser biru, hukuman tersebut dapat menurunkan performa tim. Dihawatirkan, tak ada dukungan moral langsung dari publik pencinta sepak bola Semarang dapat mempengaruhi mental squad mahasisah Cinar. Apalagi PCS masih menyusahkan enam laga kandang, termasuk beberapa duel berlebel Partai Big Match menghadapi Presi Solo dan Presi Kediri. Laga kandang terdekat, PCS akan menghadapi Madura United di Stadion Jatidiri 16 Desember 2023 mendatang. Selain itu, hukuman tersebut juga membuat pelaku UMKM, semisal pedagang makanan, minuman, dan merchandise yang biasa berjualan saat pertandingan kehilangan mata pencaharian. Panser biru menilai kericuhan yang terjadi saat laga tersebut tidak sepenuhnya dilakukan publik pencinta sepak bola Semarang. Tetapi, dilakukan segelintir oknum yang kemudian memprovokasi sebagian penonton untuk turun ke lapangan. Panser biru pun merasa hukuman itu membuat pecinta sepak bola dan pendukung PCS Semarang kehilangan hiburan yang sangat berarti. Oleh karena itu, mereka menolak dan banding atas keputusan Komdis PSSI. Petisi yang dibuat pada Minggu 10 Desember 2023 itu sudah mendapat 7.109 tanda tangan hingga Senin 11 Desember pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Chief Executive Officer PCS Yoyo Sukawi menyatakan banding atas sanksi Komdis PSSI tersebut. Menurutnya, hukuman tanpa penonton di sisa laga pertandingan sangatlah berat dan tidak adil. Ini hukuman sangat berat dan tidak adil karena larang menggelar pertandingan dengan penonton hingga akhir musim, katanya. Kami akan mengajukan banding karena di dalam surat juga disebutkan bahwa kami dapat banding. Semoga masih ada titik cerah bagi kami untuk mendapatkan keadilan, harapnya. Yoyo menyebut pihaknya justru menjadi korban dalam kericuhan tersebut. Sebab, panpal PCS telah maksimal dan bergerak cepat mengatasi kericuhan. Yang kami susalkan, kami itu justru jadi korban di sini. Kenapa justru dihukum seberat itu? Pesahapan 4 juga sudah maksimal dari awal hingga pada saat kejadian gerak cepat dan apa yang terjadi di stadion bisa segera diatasi secara baik. Sehingga, semua pihak yang berada di stadion bisa pulang dengan selamat. Ujarnya. Pelatih PSIS memuji penampilan dari Siha Buhrdini yang tampil kokoh ketika melawan Borneo FC. Meski PSIS telah kemasukan 2 gol. Kalian setuju ga nih? Sementara itu, absennya 2 back tengah andalan Paisai Semarang dalam pertandingan melawan Borneo FC pada pekan ke-22 BRI Liga 1 menjadi berkah tersendiri bagi pemain muda bernama Siha Buhrdini. Pada duel melawan Borneo FC, Paisai Semarang memang harus kehilangan sejumlah pemain penting di sektor pertahanan. Sebelum pertandingan, Wahyu Prasetyo dipastikan absen karena mengalami cedera lutut. Masalah kembali datang menjelang pertandingan Lukas Gama yang sedianya diproyeksikan bermain sebagai starter harus absen. Dia mengalami masalah pencenaan karena salah mengkonsumsi makanan. Akhirnya pelatih Paisai Semarang, Jelbert Adjus, terpaksa merunkan duet Siha Budin dan Bayu Fikri untuk mengawal jantung pertahanan. Keduanya pun tampil penuh sama 2x45 menit ketika Maesha Jenar digasak 2 gol tanpa balas. Jelbert Adjus pun memuji permainan anak asuhnya saat menghadapi Borneo FC. Menurutnya, meski tak bisa menurunkan squad terbaik, Maesha Jenar tetap berani memainkan gaya permainan build-up. Menurutnya, ini tak terlepas dari kualitas pemain yang dimiliki Paisai Semarang. Secara khusus, dia memuji Siha yang langsung bisa nyetel, meski sudah nyaris 2 tahun, tak bermain di level kompetitif. Pemain berusia 22 tahun ini memang sempat absen dari squad Maesha Jenar karena mengikuti pendidikan prajurit TNI AL. Salah satunya adalah Siha, dia sudah tidak bermain selama 2 tahun. Namun, dia bisa bermain sangat bagus, fantastis, kata Jelbert Adjus. Padahal dia baru bergabung bersama kami selama 2 bulan terakhir. Setelah tidak bermain 2 tahun, dia bisa tetap bermain sesuai dengan sistem permainan kami. Ia menambahkan. Juru taktik asal mata itu menegaskan, tugasnya sebagai pelatih ialah membantu pemain untuk meluarkan potensi terbaiknya. Itulah sebabnya, Jelbert mengapresiasi kerja keras seluruh pemainnya. Dia memuji keberanian pemain untuk tetap menjalankan instruksi pelatih. Padahal, menurut Jelbert, lawannya diharapi Paisai Semarang tidak sembarangan, yakni boneksi yang berstatus sebagai pemuncak kelas men BRI Liga 1. Tugas saya sebagai pelatih ialah membantu para pemain saya untuk bisa bermain sepak bola. Ini tanggung jawab saya, jika kami menang, saya tentu sangat senang. Kalau kalah, ya saya sedih, ujarnya. Dengan kekalahan ini, Paisai Semarang harus puas mengakhiri catatan positifnya di BRI Liga 1. Sebab, dalam 5 pertandingan sebelumnya, mereka sama sekali tak pernah tersentuh kekalahan. Untuk sementara ini, Septian, David, Molana, dan kawan-kawan masih bertahan di peringkat 4 besar. Mereka mengumpulkan 37 poin dari 21 pertandingan, terpaut 11 poin dari Borna Esti yang berada di puncak. Paisai S masih ngotot nih untuk dapat finish di urutan 4 besar. Kira-kira bisa nggak ya? Yuk kita bantu aja dengan doa dan terus dukung PCS. PCS Semarang masih ngotot untuk finish di posisi 4 besar Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Apakah hal itu akan mendapat tiket Liga Champion Asia? terima kasih ya? Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.